Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke untuk teman acu inusir ini ini tanaman adenium yang tadinya mau saya buang akhirnya saya tanam kembali ini teman-teman karena ini perkembangannya waktu itu saya akan telik sekali nanti kita akan rubah penampilannya kita kepang sedikit nih untuk dijadikan sebagai tanaman bahan bonsai adenium nah seperti ini kita kepang kita jadiin satu untuk perakarannya kita rubah penampilannya nih teman-teman ini tadinya memang udah saya buang rencananya tapi sayang nih ketika saya lihat kembali ternyata masih segar ini udah satu bulan ini dibiarin aja dikeluarin dari potnya karena waktu itu perkembangannya kurang bagus ini udah hampir satu bulan nih teman-teman tapi masih segar mudah-mudahan ketika ditanam kembali dia akan menjadi tanaman adenium yang bagus nih teman-teman tapi setelah di permak atau setelah diganti posisi untuk penampilannya kayak cukup penjanjikan juga nih teman-teman untuk tanaman bonsai adenium ini kita mulai memasukkan tanaman atau media tanamnya ini nanti posisinya seperti itu ini masih kurang untuk medianya kalau untuk tanaman adenium sih sangat kuat sekali tanaman walaupun dua bulan tiga bulan juga dia akan masih bisa diuntung ditanam nah sekarang posisinya seperti ini jadi kelihatannya lebih keren nih teman-teman nih lebih cantik juga nih penampilannya nah seperti ini kita rubah penampilannya kita main akarnya aja kita kepang-kepang kita lipat-lipat aja karena tanaman ini sangat lentur sekali ketika dia sudah tidak ditanam di pot sudah lama sudah hampir satu bulan tapi batang atasnya masih segar mudah-mudahan ini bisa tumbuh bagus nih teman-teman yuk kita masih proses penanaman nah penampilannya kayaknya cukup menjanjikan juga nih teman-teman nih dari penampilan akarnya oke seperti ini nih teman-teman sangat mudah sekali nanti akan saya pangkas juga nih bagian-bagian atasnya yang sudah panjang-panjangnya itu masih proses penanaman penambahan media nih teman-teman selamat menikmati 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 Oke sepertinya sudah selesai untuk pemangkasan bagian cabang atas nih teman-teman sekarang penampilannya seperti ini yang paling panjang akan saya turunkan sedikit nanti akan saya pakai kawat bonsai atau teman-teman supaya agak sedikit datar merunduk tidak terlalu ke atas nih teman-teman yang paling depan sekarang penampilannya sudah beda nih teman-teman ya untuk video kali ini sampai disini dulu teman-teman sampai ketemu lagi di acun seri selanjutnya jangan lupa untuk yang bergabung silahkan subscribe comment and like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih